Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kita kesempatan untuk kembali berkumpul dalam video yang penuh inspirasi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah luar biasa dari seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani. Video ini berjudul Kisah Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani, Rajanya Wali yang Ditolak Belajar di Madrasah Nizamiyah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perjalanan hidup Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani penuh dengan hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Beliau dikenal sebagai Rajanya Wali, namun sebelum mencapai derajat yang tinggi ini, beliau menghadapi banyak rintangan, termasuk penolakan untuk belajar di Madrasah Nizamiyah, sebuah madrasah yang sangat terkenal pada zamannya. Kisah ini menggambarkan keteguhan hati dan keikhlasan dalam mencari ilmu, serta bagaimana Allah SWT memberikan hidayah dan jalan terbaik bagi hambanya yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Judul, Kisah Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani, Rajanya Wali yang Ditolak Belajar di Madrasah Nizamiyah. Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani, selain tersohor sebagai wali yang memiliki karomah menakjubkan, sejarah mencatat bahwa sosok wali agung ini rupanya ahli dalam bidang fikih. Cintanya akan ilmu pengetahuan menyebabkan dirinya begitu bersemangat dalam belajar. Mengenai tanggal lahirnya, para sejarawan berbeda pendapat. Ada yang berpendapat Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani lahir pada tanggal 1 Ramadan, dan ada pula yang berpendapat tanggal 2 Ramadan. Namun yang masyur dan dianut oleh banyak sejarawan, Sheikh Abdul Qadir lahir pada tanggal 2 Ramadan 470 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Maret tahun 1077 Masehi di kota Naif. Lepas dari hal ini yang jarang diketahui terkait Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani ialah kisah dirinya ditolak saat akan belajar di sebuah madrasah yang sangat ternama, yakni Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Irak. Berikut ini kisahnya. Ditolak Belajar di Madrasah Nizamiyah. Dalam usia 8 tahun, Abdul Qadir sudah meninggalkan jilan menuju Baghdad pada 488 Hijriah, 1095 Masehi. Ia tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang kala itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali, menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Akil, Abu'l Hatad, Abu'l Husein Al-Farah, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharimi. Ia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usyul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Muharimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azai, menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Sheikh Abdul Qadir Jailani. Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihatnya. Banyak pula orang yang bersimpati kepadanya, lalu datang menimba ilmu hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Murid-murid Sheikh Abdul Qadir banyak yang menjadi ulama terkenal, seperti Al-Hafiz Abdul Ghani yang menyusun kitab Undatul Ahkam Fi Kalami Hairil Anam, Sheikh Qudamah, penyusun kitab fiqh terkenal Al-Mukni. Sheikh Ibnu Qudamah sempat tinggal bersama beliau selama satu bulan sembilan hari. Kesempatan ini digunakan untuk belajar kepada Sheikh Abdul Qadir sampai ia meninggal dunia. Menurut Ibnu Qudamah, Sheikh Abdul Qadir adalah seorang yang berilmu, berakida ahlus sunnah, dan mengikuti jalan Salafus Solih. Beliau dikenal banyak memiliki karamah. Tetapi banyak pula orang yang membuat-buat kedustaan atas nama beliau. Kedustaan itu baik berupa kisah-kisah, perkataan-perkataan, ajaran-ajaran, tarekat, jalan, yang berbeda dengan jalan Rasulullah, para sahabatnya, dan lainnya, kata Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Rayyab juga berkata, Sheikh Abdul Qadir Jailani memiliki pemahaman yang bagus dalam masalah tawhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu makrifat yang sesuai dengan sunnah. Beberapa karya Sheikh Abdul Qadir Jailani antara lain Al-Gunyah Lito Libi Tarikil Haq dan Futuhul Gaib. Murid-muridnya mengumpulkan ihwal yang berkaitan dengan nasihat dari majelis-majelisnya. Dalam masalah-masalah sifat, takdir dan lainnya, ia berpegang dengan sunnah. Ia membantah dengan keras terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah. Sheikh Abdul Qadir adalah seorang alim, salafi, sunni, namun banyak orang yang menyanjung dan membuat kedustaan atas namanya. Sedangkan ia berlepas diri dari semua kebohongan itu. Sheikh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama besar, yang juga dikenal sebagai pendiri sekaligus penyebar salah satu tarekat terbesar di dunia, tarekat Qadiriyah. Apabila sekarang ini banyak kaum muslimin menyanjung-nyanjung dan mencintainya, maka itu adalah suatu kewajaran. Bahkan suatu keharusan. Akan tetapi kalau meninggi-ninggikan derajatnya di atas Rasulullah SAW, maka hal ini merupakan kekeliruan yang fatal. Karena Rasulullah SAW adalah nabi dan rasul yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Derajatnya tidak akan terkalahkan di sisi Allah oleh manusia manapun. Adapun sebagian kaum muslimin yang menjadikan Sheikh Abdul Qadir Jailani sebagai wasilah perantara, dalam doa mereka, berkeyakinan bahwa doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah, kecuali dengan perantaraannya. Ini juga merupakan kesesatan. Menjadikan orang yang meninggal sebagai perantara tidak ada syariatnya, dan ini diharamkan. Apalagi kalau ada orang yang berdoa kepada beliau. Ini adalah sebuah kesyirikan besar. Sebab doa merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak diberikan kepada selain Allah. Allah SWT melarang makhluknya berdoa kepada selain dia. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping, menyembah Allah. Quran Surah Al-Jinn ayat 18 Sudah menjadi keharusan bagi setiap Muslim untuk memperlakukan para ulama dengan sebaik mungkin, namun tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan syariat. Syekh Abdul Qadir Jailani wafat Sabtu malam selepas maghrib, pada 9 Rabiul akhir 561 Hijriah 1166 Masehi daerah Babul Azai, Bagdad. Allahu alam bisawaf. Dari kisah perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita dapat mengambil beberapa hikmah berharga. 1. Keteguhan hati dalam mencari ilmu, penolakan untuk belajar di Madrasah Nizamiyah tidak membuat beliau menyerah. Sebaliknya, beliau terus berusaha dan belajar di tempat lain, menunjukkan betapa pentingnya keteguhan hati dalam mencari ilmu. 2. Keikhlasan dan tawakal kepada Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selalu mengandalkan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Keikhlasan dan tawakalnya menjadi contoh bagi kita semua untuk selalu berserah diri kepada Allah dalam setiap usaha. 3. Pentingnya kesabaran, perjalanan beliau mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Setiap rintangan yang dihadapi akan menguatkan iman dan membentuk karakter yang lebih baik. 4. Hidayah dan karunia Allah, kisah ini juga menunjukkan bahwa Allah memberikan hidayah dan karunianya kepada hamba yang berusaha keras dan bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Alhamdulillah, demikianlah kisah inspiratif dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga cerita ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk selalu mencari ilmu dengan tekun dan ikhlas, serta selalu berserah diri kepada Allah SWT dalam setiap langkah hidup. Kita, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita doakan agar kita semua diberikan kekuatan dan keteguhan hati dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!